Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya, Keva Sefander. Di video kali ini kita akan membahas analisa fundamental dari saham HMSP. Nah, nanti kita akan banyak bahas dari sisi profitability-nya dan dari sisi market share-nya juga, karena dari dua hal tersebut saya menemukan ada hal yang sedikit mengkhawatirkan. Nah, seperti apakah pembahasannya? Makanya tonton terus aja video ini sampai habis. Oke, pertama-tama kita akan mulai dari revenue-nya, di mana kalau kita lihat, sejak 5 tahun terakhir pendapatan Sampurna terus meningkat. Akan tetapi tahun 2019 kemarin mulai terjadi perlambatan. Kemudian kita coba bandingkan juga antara pendapatan Q2 2019 dengan Q2 2020, maka terlihat pendapatannya mengalami penurunan sebesar 11%. Untuk revenue dari Sampurna ini, kita bisa breakdown berdasarkan jenis sigaret yang dijual. Nah, untuk segmen pertama ada sigaret keretek mesin. Ini adalah segmen produk yang paling murah dan yang kontribusinya paling besar untuk Sampurna. Untuk segmen sigaret keretek mesin ini, tren penjualannya terus mengalami peningkatan. Akan tetapi, untuk semester pertama 2020, sayangnya nilainya menurun sebanyak 15%. Segmen kedua ada sigaret keretek tangan. Tren penjualan untuk 5 tahun terakhir ini stabil-stabil aja, alias nggak banyak pertumbuhan. Dan ternyata di tengah 2020 ini, pendapatan untuk segmen ini malah naik sebanyak 6,7%. Dan segmen terakhir adalah segmen sigaret putih mesin. Untuk penjualan selama 5 tahun terakhir memiliki tren yang menurun juga. Dan semester 1 2020, ini pendapatannya juga mengalami penurunan lagi. Nah, dari ketiga segmen ini, terlihat kalau segmen sigaret keretek mesin adalah segmen yang benar-benar menopang pendapatannya Sampurna, dengan kontribusi sekitar 70%-an. Nah, untuk dua segmen lainnya, secara porsikan memang nggak yang paling besar. Dan ditambah lagi, tren pendapatannya juga tidak ada peningkatan yang signifikan. Jadi yang membuat pendapatan Sampurna selama ini naik, ya sekali lagi karena produk-produk dari segmen sigaret keretek mesin. Selain bisa dilihat dari nilai pendapatannya, in terms of rupiah, kita juga bisa melihat nih berdasarkan jumlah batang sigaret yang terjual. Nah, data ini saya ambil dari data factsheet yang di-upload di websitenya Sampurna. Nanti kalian bisa teliti juga, tapi summary-nya saya buatkan seperti ini. Pertama, kita bisa dapat gambaran kondisi industri sigaret berdasarkan jumlah penjualan batang sigaretnya. Terlihat sebenarnya sejak tahun 2015 sudah ada penurunan konsumsi sigaret. Jadi bisa dikatakan bahwa 5 tahun terakhir, industri ini nggak bertumbuh dari sisi unit sigaret yang terjual. Begitu juga di tengah kondisi pandemik ini. Penjualan batang sigaret selama 6 bulan pertama 2020 mengalami penurunan yang cukup banyak sebesar 18 persenan. Padahal tahun-tahun sebelumnya turunnya itu nggak pernah lebih dari 3 persen secara year-on-year. Tapi penurunan 2020 ini mungkin sangat disebabkan karena adanya pandemi COVID-19, sehingga mungkin orang menjadi lebih aware ya untuk menjaga kesetam mereka dengan tidak merokok. Tapi poin menariknya di sini adalah, kita pun jadi tahu bahwa sebelum pandemi COVID-19 terjadi, secara industri memang industri sigaret sudah tertekan. Lalu bagaimana dengan Sampurna yang katanya market leader di industri sigaret? Nah ternyata sama aja, karena kita bisa lihat ya 5 tahun terakhir Sampurna juga mengalami penurunan sales volume. Demikian juga di kuartal 2 2020 ini. Sales volumenya juga drop sebesar 18 persen. Jadi di sini nggak ada cerita di mana meskipun industrinya turun, tapi HMSP tidak tergoncang. Ya nggak demikian ya ceritanya ya. Di sini ceritanya adalah, industrinya turun, Sampurna juga terkena imbasnya. Sekarang kita juga mau lihat sales volume berdasarkan segmen-segmen produk Sampurna. Untuk segmen sigaret kretek mesin, sebenarnya jumlah sigaret yang terjual nggak mengalami kenaikan yang signifikan. Padahal tadi kalau kita lihat kan, sebenarnya jumlah pendapatan untuk segmen ini masih meningkat. Itu artinya pendapatan Sampurna bisa naik karena produk-produknya dinaikin harga jualnya. Dan untuk kuartal 2 2020, jumlah sigaret yang terjual ternyata juga menurun. Begitu juga dengan segmen sigaret kretek tangan. Secara jumlah, segmen ini terus mengalami penurunan. Hanya saja untuk 2 kuartal 2020 ini jumlahnya malah meningkat. Berikutnya untuk segmen sigaret putih mesin. Ternyata trennya juga terus mengalami penurunan sejak 5 tahun terakhir. Dan untuk tahun 2020-nya pun juga masih mengalami penurunan lagi. Meskipun kontribusi penjualannya kecil, akan tetapi segmen sigaret putih mesin ini menurut saya juga merupakan segmen andalan dari Sampurna. Kenapa? Karena dengan brand Marlboro, Sampurna itu mampu menguasai 80% market untuk segmen sigaret putih mesin. 80% itu besar sekali loh teman-teman. Tapi itu sayangnya di tahun 2015. Sedangkan untuk tahun 2020 sekarang, market share Sampurna untuk segmen ini harus mengalami penurunan dan sekarang hanya tinggal 57%. Ini penurunan market share yang cukup dalam sekali dalam kurun waktu 5 tahun. Ini artinya kan Sampurna itu sempat menguasai segmen sigaret putih mesin. Tapi karena ada kompetitor yang masuk juga, yang bermunculan, Sampurna ini nggak berhasil menjaga marketnya dia. Jadi 5 tahun yang lalu Sampurna ini cukup diuntungkan karena hampir monopoli untuk segmen ini. Tapi sekarang ya harus berbagi dengan kompetitor lain. Nah, ngomongin market share Sampurna, sekarang kita juga mau lihat nih total market share dari Sampurna secara keseluruhan. Pertama, secara keseluruhan, Sampurna memiliki 28 market share di Indonesia sampai dengan kuartal 2 2020. Akan tetapi, angka ini memiliki kecenderungan yang terus menurun dan 2020 ini penurunannya cukup lumayan banyak. Bahkan untuk tahun-tahun sebelumnya, market share Sampurna itu selalu berada di atas 32%. Akan tetapi, untuk tahun ini, untuk pertama kalinya, market share Sampurna di bawah 30%. Penurunan ini utamanya disebabkan karena penurunan market share dari segmen sigaret kretek mesin. Dari 23% di 2019, kini turun menjadi 18%. Padahal, ini kan segmen terbesarnya Sampurna dan sekaligus segmen terbesar juga di industri. Jadi, penurunan pada segmen ini sangat berdampak pada penurunan market share Sampurna secara keseluruhan. Untuk segmen sigaret kretek tangan, sumbangan market sharenya termasuk cukup stabil. Dan untuk segmen sigaret putih mesin, memang sumbangan market share secara keseluruhan semakin lama semakin mengecil. Nah, perlu diketahui juga bahwa sampai saat ini sebenarnya Sampurna merupakan market leader untuk industri sigaret. Akan tetapi, dengan data ini, kita bisa melihat bahwa porsi kepemimpinan Sampurna itu mulai mengecil, artinya kompetitor-kompetitor di luar sana mulai mengambil kuenya Sampurna. Well, kehilangan market share bukan satu indikasi yang bagus sih menurut saya. Selanjutnya kita move on dari revenue, kita akan lihat dari kinerja profitability margin-nya. Saya langsung tampilkan gross profit, operating profit, dan net profit margin. Bisa kita lihat ya bahwa profitability margin dari Sampurna utamanya sangat dipengaruhi oleh gross profit margin-nya. Itu artinya biaya-biaya lainnya seperti beban operasional, pajak, beban keuangan lainnya tidak terlalu banyak perubahan dari tahun ke tahun. Sedangkan yang punya pengaruh beban yang besar itu datangnya dari biaya pokok produksinya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, sebenarnya gross profit margin dari Sampurna cukup stabil di kisaran 24% untuk 5 tahun sebelumnya. Akan tetapi, untuk tahun 2020 ini, beban pokoknya mengalami peningkatan, sehingga gross profit margin-nya turun menjadi 21,7%. Seperti yang mungkin teman-teman sudah ketahui ya, bahwa beban terbesar dari produk kersigaret itu adalah pita cukai, alias pajak khusus untuk sigaret. Nah, yang saya tampilkan sekarang ini adalah porsi beban pita cukai terhadap pendapatannya Sampurna. Bisa terlihat bahwa porsi beban cukainya Sampurna itu terus meningkat dari tahun ke tahun, dan di kuartal 2 2020 ini, beban pita cukainya melonjak setara dengan 60% dari pendapatannya. Untuk kali ini bukan salah Sampurna, tapi kan cukai itu adalah kebijakan pemerintah, jadi ya ini memang sudah menjadi resiko bisnis yang harus ditanggung oleh Sampurna. Dan kita tahu juga ya, bahwa kenaikan cukai itu bukan cerita baru sebenarnya. Dari tahun-tahun lalu juga cukai rokok itu sudah sering dinaikkan berkali-kali, hampir setiap tahunnya. Akan tetapi sejak 2015, kenaikan cukai rokok per tahun itu sekitar 10%-an aja. Akan tetapi untuk 2020 sekarang, cukai rokok itu naiknya langsung 23%. Kenaikan cukai di 2020 langsung tinggi, ya karena 2019 itu cukai rokok nggak dinaikin. Dan meskipun Sampurna udah mengantisipasi dengan harga jual yang dinaikin, akan tetapi tetap saja nih, kenaikan cukai itu sangat mengerus profitability marginnya Sampurna, especially di tahun 2020 ini. Dari segala tantangan bisnis yang ada, untungnya Sampurna masih bisa untuk terus meningkatkan laba bersihnya yang mencapai 13 triliun di 2019. Akan tetapi untuk 6 bulan pertama 2020, net profit dari Sampurna sudah turun 28%, dari sebelumnya 6,7 triliun menjadi 4,8 triliun. Selanjutnya disini saya mau menyoroti posisi ekuitas dari Sampurna, karena saya beberapa kali mendapat pertanyaan kenapa ekuitas Sampurna ini turunnya banyak sekali. Nah pertama, teman-teman perlu ingat bahwa balance sheet kuartal 2 itu tidak dibandingkan dengan posisi kuartal 2 tahun sebelumnya, tapi dibandingkan dengan posisi akhir kuartal 4 tahun lalu. Yang kedua, Sampurna juga merupakan salah satu perusahaan yang rutin membagi dividen dengan payout ratio 100%-an. Jadi seluruh labanya itu dibalikin ke dalam bentuk dividen, dan dividennya ini selalu dibagikan di kuartal 2 sekitar bulan Mei atau Juni. Jadi otomatis saldo laba dari Sampurna untuk kuartal 2 itu nilainya selalu turun, dan turunnya terlihat cukup drastis. Ya itu sekali lagi dikarenakan Sampurna habis bagi-bagi dividen. Di luar ekuitas yang menurun di kuartal 2, selain itu sih saya nggak melihat adanya tanda-tanda bahaya dari struktur permodalannya Sampurna, karena Sampurna ini boleh dikatakan bisnisnya juga sudah sangat mature, hutang bunganya hampir tidak ada, bisnisnya juga sederhana, sehingga bisnisnya tinggal berjalan terus aja, cetak duit terus aja bagi pemegang saham-sahamnya. Next, kita sekarang akan ngomongin tentang harga nih. Nah, kita lihat sejak pertengahan 2019, harga Sampurna itu turun terus. Jadi saham ini memang sudah turun bahkan sebelum adanya pandemi COVID-19. Ini artinya, pada waktu itu market juga sudah melihat nih, atau meresponi bahwa terjadi penurunan kualitas fundamentalnya Sampurna, sehingga harga sahamnya turun. Dan salah satu penyebab penurunan harga saham di 2019, itu karena ada rencana menaikkan cukai rokok yang sebesar 23% tadi, yang diimplementasikannya baru 2020 sekarang, sehingga harganya sudah turun duluan sebelum implementasinya. Nah, dengan harga saat ini di Rp1.735, PI rasio Sampurna ini tercatat sebesar 17 kali, dan dengan PBV 7,5 kali. Untuk PBV-nya Sampurna ini tergolong mahal ya, karena kan Sampurna ini tipe perusahaan yang memang selalu rutin membagi seluruh laba dalam bentuk dividen, sehingga ekuitasnya habis terkuras. Apalagi ekuitas yang dipakai untuk perhitungan sekarang kan ekuitas di akhir kuartal 2, di mana seperti tadi yang sudah dibahas, mereka kan baru aja bagi dividen, jadi nilai PBV-nya menjadi tinggi. Kemudian untuk PI rasio, kalau kita lihat secara historical PI-nya, maka PI rasio dari HMSP ini ternyata sudah berada di bawah rata-rata PI 5 tahunannya. Dan jika dibandingkan dengan rata-ratanya, maka PI sekarang kelihatannya sudah murah sekali, dengan diskon hampir 50%. Secara historis PI, maka harga sekarang boleh dikatakan lagi murah. Nah, tapi pertanyaannya, apakah PI rasionya bisa balik ke 33 kali? Nah, kalau itu saya serahkan ke kalian. Kalau kalian yakin bahwa Sampurna ini mampu memiliki performa keuangan yang bagus lagi, atau bisa perbesar pangsa pasar mereka lagi, maka bukan nggak mungkin kalau bisa divaluasi di harga yang mahal lagi. Akan tetapi, kalau kita menilai bahwa prospek masa depannya kurang menarik, ya berarti akan sulit lagi untuk PI-nya Sampurna kembali ke level 33 kali. Nah, tapi buat teman-teman yang tertarik dengan saham Sampurna, menurut saya kalian bisa consider jadikan Sampurna ini sebagai aset untuk memberikan dividen kepada kalian. Dalam artian, kalian beli karena mengincar dividennya terlebih dahulu. Di bulan Mei 2020 kemarin, HMSP membagikan dividen sebesar 119,8 per lembar sahamnya, dan dengan harga come date-nya saat itu di harga 1940. Artinya, dividen yield pada saat itu sebesar 6,1%, di mana menurut saya yieldnya sudah cukup atraktif bagi kebanyakan investor, dan bahkan yield ini juga sudah lebih tinggi daripada rata-rata yield di Indonesia. Nah, tinggal terserah kalian nih mau mengincar dividen yield itu berapa persen. Menurut saya, kalau dividen yield bisa di atas 7%, itu sudah sangat menarik sekali, karena return dividennya sudah lebih tinggi daripada rata-rata return obligasi pemerintah. Ditambah lagi, kalau megang saham itu kan ada potensi capital gain. Nah, tapi perlu diingat, berdasarkan analisa kita tadi, kondisi 2020 itu kan kita expect labanya juga akan turun. Tadi sepanjang semester pertama 2020, net profitnya saja sudah berkurang 28%. Anggap saja deh, earnings di 2020 turunnya itu 30%. Nah, dengan asumsi 100% laba dibagikan dalam bentuk dividen, maka earning per share sama dengan dividen per share. Dan kita estimasikan dividen per share-nya Sampurna di tahun 2020 bisa menjadi Rp84. Nah, untuk dapetin yield 7%, maka ya kita tinggal bagi aja nih, Rp84 dibagi dengan 7%. Maka kita dapat harga wajar yang menarik apabila Sampurna di level Rp1.200. Nah, apakah kemudian harga Sampurna bisa turun sampai Rp1.200 lagi? Nah, kalau soal keyakinan, saya serahkan lagi kepada teman-teman semua. Oke, itu tadi dia analisa saya tentang saham HMSP. Nah, saya mau kasih sedikit quick recap terhadap analisa saya ya. Pertama, overall secara industri sigaret memang sedang mengalami tekanan 5 tahun terakhir. Industrinya menurun, profitabilitas HMSP juga terkena kibasnya. Sales volume dan jumlah pendapatan Sampurna untuk tahun ini mengalami penurunan. Nah, akan tetapi penurunan pendapatan ini diikuti dengan penurunan market share. Kan sebenarnya bisa aja nih, pendapatannya turun karena industri-nya turun, tapi market share-nya itu tetap terjaga. Dengan asumsi bahwa kompetitor komputer lain atau perusahaan-perusahaan sigaret lainnya itu juga mengalami penurunan atau pelemahan pendapatan mereka. Nah, tapi untuk Sampurna ini agak beda cerita ya. Ceritanya adalah ya market share mereka menjadi turun. Nah, ini yang membuat saya agak sedikit khawatir dengan kinerja atau dengan competitive advantage yang dimiliki Sampurna. Apakah Sampurna ini sudah mulai kehilangan rajinya untuk menjaga produk-produk mereka tetap menjadi pilihan utama di keterlangan masyarakat. Nah, karena dengan penurunan market share ini, sangat mungkin terjadi shifting produk-produk yang dipilih oleh konsumen ketika mereka memilih untuk mengkonsumsi rokok. Ya, biasanya mungkin mereka pilih produknya Sampurna, tapi sekarang malah pilih produk-produk dari kompetitornya Sampurna. Selain itu, profitability Sampurna juga mengalami tekanan akibat kebijakan cukai rokok yang terus ditingkatkan. Tapi ini memang mau nggak mau industri-nya seperti itu dan pemerintah kan juga maunya mengurangi konsumsi rokok di Indonesia. Jadi ya sedikit banyak resiko lah dari perusahaan industri sigaret ini. Nah, sekarang kita sebagai investor, apakah kita punya alasan kuat kenapa Sampurna masih bisa bertahan atau bahkan meningkatkan profitabilitas mereka di masa-masa mendatang? Dan apakah Sampurna ini mampu untuk menjaga posisi mereka sebagai market leader di industri sigaret? Dan sebenarnya nggak cuma mempertahankan nomor satunya, tapi juga bisa membersar market share mereka kembali. Jadi, apakah kalian punya keyakinan itu? Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton. Jika kalian punya pandangan lain atau perspektif lain, feel free untuk kasih komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan setiap saya upload video baru, karena kedepannya masih akan ada saham-saham lain yang akan saya bahas di channel saya. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kita jumpa lagi di video-video yang berikutnya.